Halo, Mak, sorry Pak Iya, selamat sore Iya, untuk tempat kakaknya Bapak itu Kan saya lihat itu ada Untuk, apa, untuk Ya, kita ada namanya ada kapasiti, Pak Jadi sebenarnya kapasitinya sudah penuh semua sih, Pak Ada 18, ada Sebenarnya sudah 4G+, Jadi, walaupun nanti dapat sinyalnya pun Pasti tetap internetnya lemah Itu dia, itu yang harus pihak terkonsel Tangani itu Nah, karena terus kedua Karena posisinya jauh Ya, memang agak susah juga sih, Pak Kita untuk menjangkau ya Untuk daerah situ gitu loh Kecuali di situ ada mungkin Tower baru atau ada site baru Yang mungkin bisa Biasanya internet ya Kalau dia bagus dapat satu titik Atau dua titik Dia tetap bagus koneksi internetnya Yang penting dia dapat 4G gitu Iya Tapi terakhir saya bisa pediokal mereka Itu tahun 2019 Setelah itu nggak bisa lagi Sepanjang 2020 sampai saat ini Ya, mungkin itu tadi, Pak Karena usernya Pemakaiannya kan terus bertambah nih, Pak Jadi, pemakaiannya bertambah terus Selama setahun ini bisa saja Jadi, akhirnya Nggak bisa Jadi, agak-agak Jadi, untuk internet itu Biasa selalu nge-lag, Pak Betul Ya, mungkin karena tadi itu Dan bakal untuk tempat Pak Ilim juga Pak Harianto juga sebenarnya sama Case-nya Jadi, case tertentu pasti di lemot gitu loh Tempat saya aja yang dekat Sama tower-nya di Kecamatan Itu juga hanya download yang cepat Upload-nya lelet sekali Kalau upload Biasanya gini, Pak Upload itu dia dipengaruhi oleh sinyal Jadi, kalau misalnya Jadi, Pak Ilim kita bilang Kalau misalnya sinyal biasanya di atas Minus 100 Itu kan ada SRT, Pak Ya Itu biasanya cinta upload-nya selalu di bawah 5, Pak 5 MB Itu Nah, kecuali Dan ini juga tergantung dari user juga Gitu loh, Pak Makanya saya jarang upload Pile ke Youtube yang panjang Kalau menggunakan Telkomsel Paling jauh malam Jam 1, jam 2 Baru dia bagus Kalau di atas itu bagus Karena mungkin sebagian user Sudah pada istirahat kali, Pak Makanya enggak Agak lega Iya, itu dia Jadi, agak Ya, itulah kendala Di kendala untuk kita Mungkin Indosat kenapa bagus Mungkin pemakaian di sana Belum terlalu banyak, Pak Iya Awal-awal dulu ya bagus Iya Sebelum 2 tahun ini 2 tahun ini Sudah susah benar Ya, karena 2018 Sudah booming-boomingnya pakai 4G Jadi, orang pada Pada Apa Untuk pemakaian HP Juga pada di-update semua Apalagi Apalagi sekarang kan 4G juga relatif murah, Pak Ya Ya, itulah Banyak pakai 4G Nah, itu Nah Apalagi di kecamatan kita ini Kan setiap kecamatan Sudah ada konter besar-besar Sudah jual HP Buka Semua Gitu Jenis Harapan Harapan kita juga sebenarnya Dari pihak telekomsel Ya, menambah Setset baru, Pak Ya Jadi, kita minta Dari pihak telekomsel Ya, jangan hanya Promosinya aja Dari pihak telekomsel Tapi harus Bagus juga Kembali lagi Kembali lagi dari manajemen telekomselnya juga Dari kami kan hanya Membantu Bagaimana Membantu untuk Menjaga jaringan Untuk penampan-naman Setset baru Kembali lagi Kedari telekomselnya Yang paling Paling kita tunggu program pemerintah Yang program usuh itu, Pak Ya, harus disampaikan ke pihak manajemennya Plat merah ini Pelat merah ini Pelat merah ini Itu gitu Sudah Sudah pasti Kita sampaikan Sampai Seperti ini Dan Dan saya yakin Untuk Untuk manajemen Pelat merah ini Sebenarnya sudah tahu Di level Di level regional, Pak Ya Apalagi di masa sekarang Masa pandemi COVID ini Sangat digunakan sekali Iya, benar Sangat satu Memutus mata rantai penyebaran juga Ini Iya, betul Bagus, kan Enggak perlu kerumunan Cukup aja Kerumunan di grup Diokol Kan begitu Betul Dan Biasanya pun Untuk bangun tower baru Juga prosesnya cukup panjang juga Sipak Iya Tapi saya rasanya kan Sebelum membangun tower baru Proses yang panjang Cukup diperkuat aja Ditambah-tambah Gitu Iya Itu kan Itu kita sudah lakukan sih, Pak Dari ZTE Senangnya, Pak Ternyata selagi bertambah juga Ternyata pemakaiannya tetap Bertambah banyak juga, gitu, Pak Gitu Makanya Kayak misalnya tadi Yang Udah pasti bertambah banyak Anak-anak juga udah belajar Secara online semua ini Nah, itu kan Yang saya share tadi kan Itu kan namanya Kapasiti, Pak Jadi Sudah hampir di atas 90% sumber Terutup, Pak Baik itu L2 Baik itu Kan ada Teknologinya kan Banyak tuh L2 Pak Ya Ada 3 band yang 18 Ada saya lihat Tadi gitu Dan itu Biasanya udah Sampai kapasitinya Udah hampir 100% Dia akan lega Di malam hari Di malam hari Betul Subuh Dia lega Ya Matinya Biasanya di atas Jam 1 Sampai jam Betul sekali Betul sekali Begitulah Begitulah Jam 1 Sampai jam 4 Subuh Itu bagus sekali Iya Biasa tuh Pak Karena mungkin Baga mungkin sih Karena sebagian besar kan Pemakaian sudah pada istirahat Pak Ya Sudah pasti Dan biasanya mulai rame lagi Nanti pas menjelang Selesai subuh Kan orang sudah beraktifitas lagi kan Normal Udah liat lagi dia Ya itulah sebenarnya Pak Yang kendala Ya itu polanya seperti itu Pak Iya Sebenarnya dari pihak Jaringan Mengetahui hal ini Mengetahui Saya yakin Kalian juga mengetahuinya Itu Kan terbaca semua dari sana Dari sistem Kan begitu Ya Seharusnya dari pihak Telkomsel melihat seperti itu Ya jangan nunggu komplain Terima masyarakat banyak Seharusnya terima tajemennya Langsung Kita lanjutin Saya pikir Untuk manajemen Sebenarnya sudah memikirkan Cuman Kosesnya Tidak secepat Ya mungkin Seperti ini lah Pak Seperti tepat tangan Pak ya Iya Masalah Pembangunan tower juga Terus masalah Bacam-macam lah Gitu sepat kita Saya gak tau lah Apa yang kendalanya ya Ini juga Dapat jatah ini Kebupaten kita Sintang 163 tower Iya Iya Mungkin untuk ini Pak ya Program dari bakti Pak ya Uslo Pak ya Ya Harapannya Seperti itu kan Masalah pemerintah juga Ada program namanya Bakti ya Pak ya Uslo ya Iya Itu salah satu Percepatan juga sih Pak Untuk mengenai Tapi kebetulan Untuk program itu Bukan Ya tapi Kalau memang Jaringannya Seperti ini Terus Yang ada aja Udah 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 gak terurus Dengan bagus Gimana juga Gitu Ya Dibilang lagi tadi Pak Bukan tidak Ini sih Pak Dibilang Pemakaiannya itu Ternyata lebih Lebih banyak Dibandingkan Pertemuan Ya jaringan itu sendiri Sendirinya Pak Iya Jadi Kita Mungkin Sekolah Makanya Kita sebenarnya Dari ZD Juga untuk Berusaha Gimana lah Untuk mencari Solusi ini Tapi kan Kapasitas Setiap tower Itu kan ada Pak Itulah saya lihat Kalau di daerah Kita ini Jarak Tawarnya itu Jauh-jauh Jarak Benar Jauh-jauh Jangkauannya Beda dengan Demalaysia Kalau Demalaysia Macam Miri Sarawak Sabah Bentulu Kucing Itu jarak Towernya dekat-dekat Bagus terus Di sana Kita kan banyak Di sana Ada di Sibu Miri Bentulu Sampai Kucing Setiap malam Kita pediokal Kesana Iya Kalau untuk Area kota Sintang Sendiri Sebenarnya Saitnya dekat-dekat Pak Area kota Sintang Juga bagus Di kotanya Iya Itu dia Karena Karena kita kan Penduduknya kan Terpertanya kan Gak merata Pak ya Jadi kan Gak susah juga Memang Itu lah Pola Itu jadi tantangan Di kita sendiri juga Sebenarnya Bagaimana Untuk Itu sebenarnya Apalagi kakak Di sana ngomel Terus dia Isi paket Perjuman Gak digunakan Dia bilang Iya Ya itu Gak usah Gak usah diisi Saya bilang Ya paling Isinya untuk Isi ini aja Si pak Aktif aja Supaya gak mati Biasanya sih Biasanya itu Kalau misalnya Jaringan Gitu pak Jadi Karena indokan juga Di sini Dikatakan masih baru Belum Belum terjangkau Ini juga Masih di kecamatan Sinarnya Sebenarnya di kalbar Itu masih banyak Pak area-area Yang belum terjangkau Untuk korginya pak Banyak Bukan hanya Di tempat Bapak Sebenarnya ada Banyak Makanya Kan kita nanti Dari pemerintah Ada percepatan Dengan program Musuhnya itu pak Iya Itulah Padahal teknologi Ini mau maju terus Mana Bahas-bahas Yang 5G lagi Jangankan 5G 4G aja Belum beres Betul Yaitulah Tantangan digitanya Juga nih pak Iya sebenarnya Gak usah sampai 5G 4G aja Diperbaiki Semua Menyakau Semua Sudah cukup Bagus Sudah cukup Enak Jangankan Mau 5G lagi Mau secepat Mana sih Internetnya Iya betul Sebenarnya Itulah Sebenarnya Dari Taconsel Untuk semua Tower-tower Sebenarnya Sudah banyak Sudah 4G Semua Untuk tower-tower Untuk Untuk area-area Yang belum ada Tower-nya Apalagi Daerah Tunggu Hulu Tower-nya Bagus Tower-nya Cuma Minyaknya Yang kadang-kadang Tidak ada Kadang-kadang Aku dapat informasi Dari sana Orang kampung Yang sampai Bantu-bantu Juga beli minyak Gitu Iya Karena mungkin Genset Berarti Pak Maka listriknya Pak Genset Itu bisa dicek Juga Kesama Juga Di sana Kompet Itu yang tantangan Di Kalimantan Barat Di area-area Tertentu Yang Aksesnya Susah Memang Kedala kita Selalu Di listrik Juga Benarnya Telkomsel Kan Plat merah Ini milik Pemerintah Harus lebih Bagus Dari yang swasta Iya Kalau dari Dari kami Sebenarnya Tidak bisa Berlakukan apa-apa Ketika manajemen Mungkin dari Pemerintah Yang bisa Sampaikan ke Manajemen Nanti juga Kita akan Sampaikan Ke pemerintah Kalau itu Sebenarnya Manajemen Sudah tahu Pak Dari teman-teman Regional Keluang bulan Sebenarnya Mereka juga Tahu Kalau Sudah tahu Mereka Terlalu lama Diam Prosesnya Kan bisa Percepat Ya Itulah Pak Saya Kalau Untuk Kesisi Manajemen Saya Bisa Berbanyak Pak Paling Hanya Menyampaikan Aja Keluarga Sampaikan Keluhan Masyarakat Kalau Itu Sudah Sampaikan Sampaikan Kalau Ada Keluarga Biasanya Direpot Kita Sampaikan Saya Jujur Aja Hanya Bantu Teman-teman Aja Kalau Peribadi Aku Gunakan Indosat Ya Karena Betulan Ada Tori Indosat Juga Pak Ya Betul Indosat Bagus Rata-rata Jalan Satuin BPS Terima kasih Masalah Kendalanya Tetap Dibenarkan Lagi Ya Dari Sisi kita Berusaha Untuk Impro Pak Bagaimana Maksimalkan Apa Yang Ada Terima Kasih Sama Sama Pak Ya Ya Terima kasih.